Terima kasih telah menonton Distribusi bantuan langsung tunai Dana lembang kepada 163 kepala keluarga terdampak COVID-19 di Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Toraja Utara Kembali diserakan secara simbolis oleh Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan hari Kamis kemarin Sebelum melakukan penyerahan BLT secara simbolis kepada empat perwakilan warga dari empat dusun Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan lebih dulu mensosialisasikan tentang bahaya wabah virus corona Bupati Toraja Utara yang setiap melakukan aktivitas mengunjungi warga dengan penampilan yang cukup sederhana ini Juga menyampaikan agar selama pandemi COVID-19 warga bisa berinovasi dengan menanam tanaman jangka pendek Seperti Holtikultura agar tidak jenuh juga bisa menambah penghasilan di tengah wabah pandemi COVID-19 Sementara Kepala Lembang Nonongan Ibrahim Lapu Usai menyeluruhkan BLT mengatakan Ada 163 orang warganya yang menerima BLT dari empat dusun yang ada di Lembang Nonongan Selamat menikmati Ada berapa jumlah penerima BLT di wilayah Pak? Ya dari kami di Lembang Nonongan dari dana desa 30 persen itu yang akan menerima BLT itu sekitar 163 orang Pak Nah ini sekarang ada yang beda saya lihat ini Pak Kalem Soal seragam ini, motivasinya apa itu Pak? Ya ini motivasi daripada kami aparat di Lembang Nonongan ini Yang ingin menghimbau bukan dari mulut saja tetapi lewat tulisan-tulisan di baju Kami menghimbau masyarakat untuk tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan lain-lain Jadi itu tujuan kami Pak untuk mengadakan seragam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!